Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 4 Disini kami akan melakukan kegiatan Pembuatan Pestisida Nabati Dengan judul Quick Activitas Extra Daun Siri Fever Battle Terhadap Ama Belalang Oksipta Cerville Pada Tanaman Padi Untuk mengenuhi tugas mata kuliah Pestisida dan teknik aplikasi Padahal pengertian dari Pestisida Nabati Adalah Pestisida yang Mengandung bahan alami Ataupun dari tumbuhan Dan bahan organik lain Yang dimana Bahan aktifnya dapat digunakan Untuk pengendalian Ama setengah Alat dan bahan yang akan digunakan Pada kegiatan hari ini Yalah yang pertama Bahan yang digunakan Lidah buaya Daun siri Alatnya blender Tendok Pisau Mangkok Ember Dan penyaring dari kain Tujuan dari kegiatan kami Yaitu Pengendalian Ama Belalang daun Di tanaman padi Sekian akan kami lakukan Pergiatan tersebut Ini proses pengambil Pengambil perupasan Daur Fungsi dari batangnya Itu nanti sudah dipisahkan Lalu dipersihkan dulu Dikuji Lalu dipendalian Ya ini Tidak buaya yang dikupas Dan akan Diambil dagingnya Pertama kita kupas Baru dikupas kulitnya Ditaruh dengan Seperti sel dapur Seperti sel dapur Baik setelah kita lakukan Pematikan dan juga Pembersihan Selanjutnya Dan sirinya Kepa Blender Kurang lebih sebanyak Kemudian tambahkan air Cukupnya Atau kurang lebih 1 liter Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati kita blender juga, kita sampurkan menjadi satu dan kita aduk secara merata dan setelah merata akan kita diangkan selama seminggu sebaiknya water dipilih menggunakan plastik atau kain sekian dari kegiatan pembuatan pesidana batu yang kami semoga video ini bermanfaat dan pembuatannya berhasil terutama bagi kalian semua mengatakan ini dan bagi kami serta segeri kita akan memaksanakan ibadah buangkuasa, semoga buangkuasanya berjalan dengan baik dan lancar kami mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini proses penyemprotan pada hama belalang lihat disini sudah saya buat lubang-lubang untuk bisa menyemprot belalangnya yang di dalam wadah seperti ini seperti inilah hasil kalau belalangnya sudah disemprot kita akan menunggu sampai ia mengeluarkan gejala gejala kematian ataupun berhasil setidaknya nanti selamat menikmati selamat menikmati terima kasih